Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kemuliaan tentunya bagi orang yang telah atau sedang diberikan kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tidak sama dengan umumnya manusia yang tidak mengenal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seorang ahli istihad dan hafid dahulu kalau dikatakan hafid itu bukan hafid Quran hafid Quran itu banyak di zaman itu dimaksud dengan hafid adalah orang yang menghafal sekiar ribu hadis dengan jalan-jalan periwayatannya dan ingat menghafal hadis jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran menghafal hadis itu lebih sulit dari menghafal Al-Quran Allah SWT berfirman walakad yassarnal Qur'ana li zikri fahal mim mudakhir sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat fahal mim mudakhir tapi apakah ada orang yang mengingat Al-Quran mudah diingat, mudah dihafal sedangkan sahabat Jabir bin Abdullah disini dia seorang mujtahid al-habid sahabat Rasulullah SAW Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansuri Al-Khozroji dia dari kabilah Khosroj karena di Madinah ada dua kabilah yaitu Al-Aus dan Al-Khozroj dua kabilah ini dahulu sebelum datangnya Islam itu saling berperang saling dia bertengkar namun ketika Islam datang Islam menyatukan mereka nanti akan disebutkan istrinya sahabat Jabir itu dari Aus Jabir sendiri dari Khosroj istrinya dari khabilah Aus seperti inilah Islam yang telah mendamikan manusia yang tadinya mereka berselisih menyatukan manusia yang tadinya telah berserai beri sahabat Jabir bin Abdullah banyak meriwatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya dari Nabi bahkan sahabat Jabir meriwatkan dari sahabat Umar meriwatkan pula dari sahabat Ali Abu Bakar Muad bin Jabal dan sahabat Az-Zubayn bin Awab dan yang lainnya jadi meskipun dia sahabat yang dekat dengan Nabi tapi juga dia menimba ilmu dari sahabat yang lainnya kan tidak semua sahabat setiap saatnya duduk di majlisnya Nabi sesaat mungkin dia ada keperluan sehingga tidak bisa duduk di majlis Nabi sesaat mungkin ada halangan sehingga dia tidak bisa hadir di majlis tapi ketidakhadiran dia tidak menjadikan dia kemudian putus dari silsilah ilminya dia bertanya kepada temannya yang hadir tapi apa yang Nabi sampaikan ya di majlis atau temannya ya menyampaikan ya kepada yang tidak hadir tadi Nabi di majlis menyampaikan ini dan itu sehingga dengan cara seperti ini ilmu terus tersebar ilmu terus terjaga ya dari waktu ke waktu sahabat Jabir ibn Abdillah termasuk orang yang gemar menimba ilmu sehingga hadis yang beliau riwayatkan seribu lima ratus empat puluh hadis di zamannya sahabat Jabir ini mufti kota Madinah mufti kota Madinah dan anda tahu kota Madinah dari waktu ke waktu adalah pusat ilmu dan ulama pusat para penimba ilmu melancong dari berbagai dunia dia belahan dunia ketika seorang menjadi mufti Madinah berarti dia akan menghadapi sekian banyaklah manusia dari berbagai ya negeri berbagai kalangan yang tentu akan menjadikan seorang luas pengalamannya luas pengetahuannya Masya Allah hadirin wal hadirat rahimahumullah kalau tadi sudah kita sebutkan nasab ya al-imam al-mustahid al-khaafid Jabir ibn Abdillah al-ansari maka kita akan mengetahui beberapa peristiwa peristiwa bersejarah yang dialami oleh sahabat Jabir ibn Abdillah yang pertama sahabat Jabir ibn Abdillah mengikuti Bayat Akobah dengan 70 orang dari Madinah bersama Nabi al-ansari sebelum hijrah beliau ke Madinah dan waktu itu sahabat Jabir adalah orang yang termuda Bayat Akobah itu berlangsung ketika musim haji ketika Nabi masih di Mekah dan Bayat Akobah ini tidak semudah yang kalian bayangkan 70 orang kumpul langsung tidak karena mata-mata kaum musyrikin akan terus memantau pergerakan manusia dan mereka akan terus memantau grafiknya Nabi sehingga untuk bisa bertemu dengan Nabi itu dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara sembunyi-sembunyi datang seorang dua orang sampai 70 orang ya mudah setelah itu mereka menyatakan Bayat kepada Nabi alaihissalatuhassalam di antara butir-butir Bayat yang mereka kemukakan di hadapan Nabi alaihissalatuhassalam adalah siap untuk taat dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas dalam kondisi susah atau dalam kondisi labah dan siap membela Nabi ketika nanti berhijroh ke Madinah siap membela Nabi seperti kalau mereka membela anaknya dan membela istrinya pada tentunya nyawanya Nabi terancam dan orang-orang musyrikin siap menghabisi nyawa Rasulullah s.a.w. berarti ketika ada orang yang siap memberikan pelindungan berarti akan menghadapi gelombang yang besar dari permusuhan manusia tapi 70 orang ini siap untuk menghadapi resiko yang terburuk sekalipun nantinya ketika Nabi berhijroh ke Madinah mereka siap melindungi Nabi seperti kalau mereka melindungi anak dan istrinya dan tentunya ini merupakan peristiwa bersejarah dan 70 orang ini termaluk cikal bakal dan para delegasi yang nantinya akan menebarkan dakwah di kota Madinah 70 orang ini masuk di sana sahabat Jabir bin Abdillah dan waktu itu yang paling mudanya ketika masih muda sudah mengikuti peristiwa bersejarah seperti ini ini salah satu fadilah ya keutamaan yang didapat oleh sahabat Jabir ibn Abdillah kemudian sahabat Jabir ibn Abdillah juga kita diisi dari peat berkata Jabir ini para sahabat yang ada di Madinah waktu itu ketika ini belum hijrah ke Madinah ya para nabi dan para sahabat sebagian masih di Mekah orang-orang muslimin yang ada di Madinah mengatakan sampai kapan kita biarkan Nabi terusir terpindah dari gunung ini ke gunung ini sampai kapan kita biarkan Nabi diintimidasi maka 70 orang dari orang Madinah waktu itu pas ketika muslim haji datang ke Mekah kemudian membuat perjanjian pertemuan dengan Nabi alihi salatu wassalam dan itu pun cara pertemunya itu sembunyi-sembunyi dua orang seorang sampai kumpul 70 orang setelah itu mereka bersumpah setia membe'at Nabi itu mengucapkan sumpah setia di hadapan Nabi alihi salatu wassalam kata Nabi Tubai ya'uni halassam'i watta'ati finnasyati walkasar kalian membe'at saya untuk senantiasa mendengar dan taat dalam kondisi semangat atau dalam kondisi malas tetap taat kepada pimpinan dalam kondisi apapun serta berinfat membelajakan harta pada pos-pos kebaikan di saat sulit atau di saat mudah dan kalian berbe'at kepada saya untuk melaksanakan amat ma'ruf dan nahi mungkar dan kalian berkata di jalan Allah berkata yang hak dan tidak takut selahan orang yang selah wala'an tansuruni fatam na'uni dan dahlah kalian nanti membela saya idha qodintu alikum jika saya datang pada kalian mima tam na'una min wa'an fusakum wazwajakum wabnakum seperti kalian membela diri kalian istri-istri kalian dan anak-anak kalian wala'kumul jannah bagi kalian adalah surga maka 70 sahabat ini membeat nabi dengan beat tersebut dan mereka menjalankan butir-butir beat yang telah mereka sepakati bersama kemudian mengasyiral hadirin rahmatullahi peristiwa bersejarah yang lain yang dialami oleh sahabat jafir adalah beat ketika perjanjian hudebiah jadi waktu itu nabi dengan 1400 sahabat berangkat dari kota madinah menuju mekah untuk melaksanakan umrah ketika sudah dekat dengan daerah mekah ternyata nabi dan para sahabat sebelum masuk nabi mengutus sahabat usnan ibn afran untuk menjelaskan kedatangan nabi dan para sahabat bahwa mereka datang bukan untuk perang mereka datang untuk melaksanakan umrah kemudian datanglah usman ke mekah kenapa yang dibeli usman karena usman ini berangkat dari keluarga yang terpandang dan disana ada orang-orang yang siap memberikan jaminan keamanan maka usman datang ke mekah menyampaikan maksud tujuan nabi dan para sahabat datang ke mekah adalah untuk umrah waktu itu mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir maka nabi mengutus usman untuk menyebutkan tujuannya setelah menyampaikan tujuannya kemudian usman tertahan terdengar isu bahwa usman dibunuh dan tentunya yang namanya utusan itu secara aturan itu boleh dibunuh tidak boleh dibunuh misalnya ada utusan orang musyrikin datang ke pemerintah muslimin meskipun utusan itu musyrik tidak boleh dibunuh karena utusan itu akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang memutusnya dan akan menyampaikan jawaban dari pihak lawannya ketika terdengar isu bahwa sahabat usman dibunuh maka para sahabat yang waktu itu datang ke mekah bukan dalam keadaan ingin berperan mereka siap untuk membela darahnya usman sampai titik darah penghabisan dengan peralatan saat ini mereka siap menghadapi kekerjaan apa kafir kureish mereka pun berbayat di wapohon satu persatu berbayat kepada nabi alaihissalat wassalam semuanya berbayat terjadi satu orang saja yang satu orang ini ternyata dia orang munafik yang satu orang ini ketika diajak bayat ayo kita bayat dengan nabi ternyata dia malah mencari ontanya yang hilang kata dia untuk apa saya gak butuh ya gak butuh ampunan kebutuhan saya adalah onta saya ketemu ini orang yang bodoh padahal andai kata dia itu ikut bayat nanti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah akan dapat ampunan dari Allah sementara kalau dia tidak ikut bayat tidak dapat ampunan kemudian juga ontanya belum tentu didapat ya kan belum tentu didapat Rasulullah s.a.w. mengatakan pada para sahabat ketika hudebiah itu ketika peatuliton itu antumul yawma khairu ahlil ardi kalian hari ini adalah sebaik baik penduduk bumi kalian adalah sebaik baik penduduk bumi dan jumlah sahabat waktu itu 1400 sahabat memang ada sejarah berbeda pendapat berapa jumlah sahabat yang ikut bersama nabi dalam peristiwa hudebiah ini ada mengatakan 1300 ada mengatakan 1400 ada mengatakan 1500 sebagian ulema sejarah lebih memilih pendapat yang pertengahan 1400 terlebih didukung oleh pernyataan orang yang hadir waktu itu seperti jabir dia mengatakan jumlah kami 1400 kenapa 1400 ini yang lebih dikuatkan karena 1400 itu tidak jauh dari 1300 tidak jauh dari 1500 dan orang Arok biasanya jumlah yang sedikit yang pecahan digabungkan dengan yang besar misalnya 1330 dijadikan 1300 atau 1370 digabungkan menjadi 1400 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang peat dari Tuhan ini Surat Al-Fatah ayat 18 Sungguh Allah telah riduh terhadap kaum mu'minin Allah telah riduh terhadap kaum mu'minin yang mereka membiat nabi pada biat turiduan ini kalau Allah subhanallah turiduh maka tidak akan bermudorot kebencian orang yang membenci kalau Allah sudah senang menaham banyak maka permusuhan orang musuh tidak akan dianggap tidak akan dan Jabir adalah salah satu orang yang ikut dalam peat ini yang mendapatkan keriduhan dari Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah ikhwah rahmatullah orang-orang yang diriduhi oleh Allah dalam peat beritual ini bukan berarti mereka orang-orang yang selamat dari diselak oleh orang digunjing oleh orang karena memang andai kata seorang yang baik itu tidak mendapatkan semohan dari orang misalnya para nabi dan rasul tidak akan dicemoh namun kenyataannya para nabi dan rasul yang mereka adalah orang terbaik di tengah-tengah kaumnya pun tidak lepas dari ejekan dari semohan sepertilah kehidupan sehingga jangan kaget ketika seorang ingin menjalankan agama ingin berusaha lurus di atas tuntunan agama kemudian ada orang ya ya omongannya tidak sedap sikapnya tidak bersahabat ini hal yang wajar anda bukan orang yang pertama disikapi seperti itu bahkan para nabi para rusul para wali dan asolehin dahulu pun mengalami nasib yang seperti ini kemudian sahabat jabir ikut perang bersama nabi alaihissalatuhassalam sebanyak 13 peperangan dan beriak yang lain 16 peperangan berarti cukuplah dari apa yang telah kita sebutkan dari peristiwa peristiwa bersejarah yang dialami dan diikuti oleh jabir menunjukkan bahwa sahabat jabir adalah orang yang punya ruh perjuangan tinggi orang yang punya jiwa yang siap mengorbankan apa yang dimilikinya demi islam dan kaum muslimi dan ini mungkin yang terpenting untuk kita petik dari kita membaca dan mengkaji sejarah sahabat jabir berruh pengorbanan untuk membela islam dalam senantiasa berkobar dalam hati kita dan sanubari kita tidak pernah herduk meskipun kita dalam kodis susah meskipun kita dalam kondisi terjepit yang nanti insya Allah akan disebutkan bagaimana nabi dan para sahabat ketika perang kondak beberapa hari mereka tidak mencicipi makanan apapun tapi mereka bersatu guyub menggali parik untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh seperti inilah diantara faedah yang kita petik bahwa kita hendaklah senantiasa memupuk kekuwah persaudaraan memupuk kecintaan dan tumbuh dalam benak kita dalam hati kita berperjuangan pengorbanan untuk membela saudara-saudara kita membela agama Allah subhanahu wa ta'ala tapi tentunya dengan cara-cara yang syarih cara-cara yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalatuh assalam dan salah umat ini ketika kita menyinggung sedikit sejarah Jabir ibn Abdillah maka tidak lepas kita juga menyinggung tentang bapaknya Jabir yaitu Abdullah ibn Amar ibn Haram yang ternyata bapaknya Jabir juga seorang sahabat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan karamah kemuliaan yang luar biasa diantaranya karamah apa itu karamah karamah al-audiya rahmat wali adalah kondisi atau keadaan atau keajaiban yang keluar dari seorang di luar dari batas kemampuan orang yaitu keajaiban yang keluar dari seorang di luar dari batas kemampuan orang kalau misalnya ada orang bisa lompat setinggi 100 meter ini kan satu yang apa ajaib tapi kalau ada orang bisa lompat setinggi 2 meter ini hal yang apa yang gak ajaib ya kan ini contoh disana ada keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia seorang bisa berjalan di atas air tanpa ada tanpa ada misalnya alas apakah itu kayu atau misalnya seorang bisa terbang ya di udara misalnya tanpa menggunakan alat nah ini kalau yang keluar darinya keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia adalah orang yang bertakwa orang yang baik menurut agama maka ini namanya karomah atau keramat wadi kalau yang keluar dari keajaiban orang yang ahli masyid apalagi orang yang musyrik berarti ini dia menggunakan atau dia dibantu oleh para syaitan dan al-sunnah wal-jamaah meyakini adanya karamatul awdia keramat para wali karena dalam Al-Quran dan dalam hadis telah ditetapkan adanya keramat para wali contoh keramat yang disebutkan dalam Al-Quran keramat wali ya dalam Al-Quran adalah abad yang didapat oleh Maryam ibunya Isa alaihissalat wassalam dimana Maryam itu beribadah di tempat ibadah khusus setiap hari datang kepada dia jenis makanan yang gak ada disitu setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam didapatkan disisinya ada makanan maka Nabi Zakaria bertanya dari mana kamu dapatkan makanan seperti ini kata Maryam huwa minahindillah ini makanan dari si Allah Ashabul Kahfi misalnya tujuh pemuda yang mereka lari dari kekejaman penguasa yang doling mereka berlindung di goa Allah tidurkan selama 309 tahun tidur terpanjang yang pernah dialami oleh manusia di dunia itu oleh Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan apapun tidak minum apapun hidup adekat ada orang tidur pingsan misalnya sebulan tidak di infus misalnya tidak dimasukkan kepadanya zat makanan kemungkinan sudah lah mati ini selama 309 tahun ini kan menunjukkan bahwa Karamatul Awliya sahabitatun keramat para wali itu benar-benar ada kalau dia mengatakan apa ada orang yang mengingkari Karamatul Awliya jawabannya ada yaitu orang-orang muktazilah apa alasan mereka apa alasan mereka untuk mengingkari ini alasannya karena khawatir bercampur dengan apa yang biasa dilakukan oleh tukang sihir dan para para dukun sehingga karena khawatir seperti ini kita menolak tidak ada Karamatul Awli jawabannya bagaimana kita menolak sesuatu yang jelas jelas nyata baik secara Nas Al-Quran Sunnah atau apa yang ditihat oleh manusia jangan bingung untuk membedakan ini Karamatul Awli atau apa yang itu adalah bantuan dari syaitan ya kepada para dukun Tuhan sihir misalnya jangan bingung beda sekali kalau yang keluar darinya keajaiban di luar oleh kemampuan manusia orang yang soleh orang yang baik menurut tuntunan agama ini Karamatul Awli jadi untuk membedakan itu lihat orangnya ini orangnya suka merendam di jamban rambutnya pancah sampai pantat kemudian suka makan kalajengking ini bukan Karamatul Awli andai kata dia susah dia terbang ini berarti atas bantuan jin orangnya menjalankan Al-Kitab Sunnah kemudian Allah SWT memberi bantuan kepadanya dengan keajaiban berarti ini ya Karamah seperti Al-Hasan Al-Basri ketika dikejar oleh Al-Hajjah bin Yusuf penguasa yang dolin dan hendak membunuhnya Al-Hasan Al-Basri ada di hadapan Al-Hajjah bin Yusuf tapi dia tidak melihat ini mana Hasan Al-Basri dikejar-kejar tidak lihat padahal ada di dekatnya Allah jadikan ada penutup pada abad mukanya sehingga tidak melihat Al-Hasan Al-Basri diantara kramat wali yang didapat oleh Bapaknya Jabir ketika orang uhud dan Bapaknya Jabir sudah punya firasat bahwa besok saya adalah orang yang pertama pertama terbunuh hal terbetul ketika terbunuh dan tubuhnya dicincang oleh kaum musyrikin maka sahabat Jabir ingin melihat jenazah Bapaknya namun dicegah oleh kaumnya dia ingin melihat lagi dicegah oleh kaumnya tiba-tiba ada suara wanita menjerit ternyata saudarinya Bapaknya Jabir atau ayah bibinya Jabir namunnya Jabir menjerit kemudian Nabi mengatakan jangan kamu menangisi sesungguhnya malaikat menaungi ya dia ya ini jenazahnya Bapaknya Jabir sampai kalian angkat kalian angkat kalian masukkan ke lian luar biasa sebuah jenazah dinaungi oleh malaikat yang anda tahu negeri padang pasir kalau pas panas itu seperti apa ya kan dinaungi oleh malaikat jenazahnya sampai diangkat kemudian dimasukkan ke lian ini berarti karomah kita tahu bahwa jenazah Bapaknya Jabir dinaungi oleh malaikat itu adalah khabar dari Nabi berita dari Nabi alaihi sallatu wassalam kemudian juga Bapaknya Jabir itu dikubur satu kuburan dengan seorang bernama Amar Bin Jamuh Amar Bin Jamuh ini orangnya tinggi jangkung ya sementara Bapaknya Jabir agak pendek dikubur sekarang karena dalam kondisi peran jenazah banyak gak memungkinkan dikubur satu kuburan satu orang juga kalian tahu seperti apa Ubud kan gunung ya kan gimana nanggarinya kan sehingga terkadar satu liang lahat untuk sekian orang dikubur dalam satu liang lahat Bapaknya Jabir dengan sahabat Amar Bin Jamuh tapi dalam benak Jabir merasa gak nyaman Bapaknya itu gak setinggi Amar Bin Jamuh kok dibarengkan dengan apa ya jenazahnya sahabat Amar Bin Jamuh setelah 6 bulan diketuk dipindahkan di sampingnya jasadnya masih utuh jasadnya masih utuh tidak ada berubah bahkan ketika di masa Muawiyah dimana Muawiyah mengalirkan air yang nantinya akan melewati sungai terlembah di sekitar Uhud maka ketika air itu dialirkan terkikis tanah dan kuburan Syuhada Uhud sebagian tersingkap diantara yang tersingkap kuburannya waktu itu adalah kuburannya Bapaknya Jabir 40 tahun lebih jasadnya dikubur ternyata masih utuh Allah jaga Allah menjaga jasadnya Bapaknya Jabir Ibn Abdillah seperti ini Bapaknya orang yang solih orang yang dapat karama kemudian sahabat Abdullah yang dibapaknya Jabir ini adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa ada tirai tanpa ada penghalang ini kan luar biasa berkata Jabir Rasulullah S.A.W. berjumpa dengan saya maka beliau mengatakan wahai Jabir kenapa saya melihat anda bersedih lihat Nabi saat perhatian dengan para sahabat dia seperti ini memang seorang pemimpin mengetahui kondisi rakyatnya mengerti keadaan masyarakatnya kalau memang ada setih butuh dihibur maka dihibur kalau ada yang kesulitan butuh dibantu seperti ini seorang pemimpin tidak hanya memikirkan perutnya sendiri tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri memikirkan rakyatnya memikirkan umatnya ada apa ya Jabir saya melihat anda sedih kata Jabir wahai Rasulullah bapak saya terbunuh dalam ra'uhut dan dia meninggalkan anak yang banyak dan utang meninggalkan utang kenapa anak wajarlah seperti apapun seorang keimanannya kalau dia menghadapi musibah itu bersedih dan bersedih seperti ini tidak mengapa yang di langit itu kan berkelu kesah ada pun bersedih ada pun meneteskan air mata wajar nabi sendiri ketika anaknya meninggal itu Ibrahim nabi meneteskan air mata ditegur oleh sahabat Ya Rasulullah Anda sampai meneteskan air mata seperti Ya Rasulullah sahabat itu menganggap kalau meneteskan air mata termasuk menangis dan di larang maka nabi mengatakan mata ini berlinang hati pun bersedih namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi jadi hanya meneteskan air mata di saat seorang misalnya ditinggal mati oleh kasihnya bukan sesuatu yang dilarang yang dilarang adalah ketika seorang itu menangis dengan mengeluarkan suara apalagi diikuti dengan memukul-mukul muka membentur-benturkan kepala ya merobek-robek baju berteriak dengan teriakan jahit dia ini yang diharamkan kemudian Rasulullah mengatakan maukah aku memberi berita gembira kepadamu dengan apa yang didapat oleh ayahmu kata Jabir iya wa hirsullah maka Rasulullah mengatakan tidaklah Allah mengajak bicara seorangpun kecuali dari belakang tidak secara hadapan langsung dan sungguhnya Allah menghidupkan bapak Muai Jabir lalu Allah mengajak bicara dia secara langsung tanpa ada dirai ini kan berarti karomah kemuliaan yang didapat oleh bapaknya Jabir diajak bicara langsung oleh Allah Allah mengatakan ya abdi tamanna ala ya uqbika wahai hambaku kamu mohon kepada saya ini saya saya akan beri kata dia wahai Allah kau hidupkan saya kembali sehingga saya akan terbunuh lagi di jalanmu untuk kedua kali saking besarnya kemuliaan yang didapat oleh orang yang mati syahid sampai dia ingin hidup lagi dan ingin terbunuh lagi abadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innahu qassabakum inni annahum ilaiha layurja'un sungguh telah menjadi suratan takdir dariku bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia orang sudah mati ya sudah tidak akan kembali lagi ke dunia lalu diturunkan ayat ini janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati bahkan mereka hidup di sisi Rab mereka mendapatkan nikmat mendapatkan reseki pada kisah ini ada beberapa faedah yang pertama adalah isbatul karamah lal-awliya adanya penetapan keramat wali karamatul awliya bahkan ulama al-sunnah menyebutkan bahwa termasuk dari keyakinan al-sunnah adalah menetapkan adanya keramat para wali kalau ini termasuk akhirnya al-sunnah berarti orang yang tidak percaya dengan adanya keramat para wali bukan al-sunnah ahli bit'ah seperti muqtazilah dan semisalnya karamatul awliya karamat para wali itu adalah hak kalau dimertanya seorang untuk meraih predikat sebagai wali Allah itu apa syaratnya apakah dia harus bisa terbang lebih dahulu atau berjalan lewat air tidak syarat untuk menjadi wali Allah ada dua itu yang pertama iman dan taqwa Allah yang berfirman Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun ketahuilah bahwa wali wali Allah la khawfun alaihim mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih artinya tidak takut apa yang akan mereka alami nanti karena telah dijamin oleh Allah dan tidak akan bersedih terhadap apa yang telah lewat dari kenikmatan dunia karena telah diganti dengan lebih baik siapa wali wali Allah itu alladina amanu wakanu yatakun yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kalau ada yang bertanya saya masih bingung dong kalimat iman dan taqwa itu apa sih sering saya membacanya atau mendengarnya ketahilah kalau ada kalimat iman dan taqwa makanya yang dimaksud iman adalah amalan hati taqwa adalah amalan anggota badan jadi tidak cukup keyakinan kemudian tidak diwujudkan dalam amalan atau tidak cukup amalan yang tidak dilandasi oleh keyakinan tapi ada padanya dua hal keyakinan yang benar kemudian diwujudkan keyakinan ini dalam bentuk amalan inilah yang dinamakan iman dan taqwa sama dengan ayat iman dan amal solih kalau disebutkan iman dan amal solih berarti iman amalan-amalan hati amal solih berarti amalan-amalan anggota badan jadi bukan syarat seorang menjadi wali Allah kemudian dia keluar darinya keajaiban orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah jadi ingat bahwa yang namanya wali Allah tidak disyaratkan keluar dari dia keajaiban di luar dari kemampuan manusia hanya terkadang Allah s.w.t memberi bantuan kepada para wali wali Allah dalam kondisi tertentu dengan bantuan yang di luar dari kemampuan manusia misalnya ketika dikejar-kejar oleh penguasa yang dolim yang akan membunuhnya yang akan mencerakakannya kemudian Allah jadikan penguasa itu tidak melihatnya padahal yang mau ditangkep di hadapannya ya ini bukan pakai aji sirup tapi memang mendapat karumah dari Allah s.w.t atau ketika misalnya memang seorang dia sedang didolimi oleh penguasa dolim tidak dikasih makanan tiba-tiba datang kepada dia makanan ya itu dari Allah s.w.t seperti khubeh bin adi sebelum dia di ekskursi mati oleh orang-orang kafir di penjara datang kepada dia buah-buahan makanan yang buah-buahan yang tidak ada yang bukan musimnya waktu itu karena itu ini karumah ya keramat bantuan dari Allah kepada wadi-wadinya jadi bukan syarat seorang menjadi wadi Allah kalau keluar dari dia perkara-perkara yang aneh yang diluar dari kemampuan manusia kemudian wadi-wadi Allah pun bertingkat-tingkat tidak sama berkelas-kelas dan tentunya semakin banyak keimanan ketakwaan dan semakin banyak bantuan dahulu dikatakan bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan pertolongan dari Allah yang akan kita dapat sesuai dengan seberapa kita sudah menjalankan ya bimbingan agama ini jangan orang belum apa-apa menjalankan berita agama kemudian dia inginnya dapat pertolongan dari Allah tidak akan mungkin karena Allah mengatakan intasurullah yang surku kalau kalian membela Allah membela agama Allah Allah kan belakan dia kita tidak membela agama Allah dari mana kita mengharapkan membela dari Allah bantuan sesuai dengan modal yang kita berikan ketaatan yang kita suguhkan kemudian diantara faedah dari kisah haramat wadi yang didapat oleh bapaknya Jabir penetapan sifat kalam bagi Allah 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 itu berbicara ingat sesuai dengan kebesaran dan keagumannya Allah itu punya sifat kalam Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagumannya kemudian dalam kisah tadi ada faedah faedirat syahadah keutamaan orang yang mati syahid dengan disebutkan keutamaan seperti ini maka akan mendorong orang-orang yang mereka berjihad kisah Allah untuk senantiasa istiqomah namanya ingat berkalimat jihad sekarang sudah banyak disimpangkan ada yang mengatakan jihad itu ya kerja keras mencari nakut anak-anak istri ini tentu pemahaman yang liru jihad ada yang mengartikan jihad itu artinya kita merubah apa namanya merubah sistem pemerintahan ya sehingga lebih demokratis misalnya ini juga liru ada pula yang mema'ni wajihat itu adalah dengan melakukan aksi-aksi teror kerasan ini juga liru yang namanya jihad fisa bilillah seperti sabda nabi alaihi s.w. mengkotala ditakuna kalimatullahi yal'ulia fahuwa fisa bilillah barang siapa yang berperang agar agama Allah itulah yang mulia kalimat Allah itulah yang tinggi maka inilah yang dinamakan fisa bilillah kemudian ingat menjihadi orang-orang kafir tidak selamanya dengan senjata terkadang menjihadi mereka dengan menepis subhat-subhat yang dilontarkan oleh mereka terkadang bentuk jihad seorang terhadap orang-orang kafir adalah membongkar kedok-kedok mereka kejahatan-kejahatan mereka karena terkadang orang kafir suatu saat tidak menyerang dengan senjata menyerang dengan fitnah terhadap umat islam terhadap syahat islam maka bagaimana kita meruntuhkan subhat-subhat yang dilontarkan oleh mereka masyarakat hadirin rahimah sahabat jabir ibn abdillah melaksanakan wasiat bapaknya berkata jabir tatkala perang uhud tiba ayah saya memanggil pada waktu malam maka dia mengatakan tidaklah saya mengira kejahatan saya orang yang pertama-tama terbunuh dalam perang ini dari sahabat nabi dan saya tidaklah meninggalkan orang sepeninggal saya nanti yang lebih mulia di hadapan saya dari kamu selain dirinya rasulullah rasulullah lebih mulia dan bapak itu punya hutang maka bayarlah hutangnya bapak dan berbuat baiklah terhadap saudari-saudarimu kata jabir maka kami berada di pagi hari dan ketika peperangan ternyata dia adalah orang yang pertama terbunuh dalam perang ini kalau dia mengatakan kok bapaknya jabir mengatakan seperti ini saya tidak memandang kecuali saya orang yang pertama terbunuh dalam perang ini dan ternyata terbukti ya kan apakah ini artinya dia menghabarkan dengan berita goib ya kan apakah artinya dia memberitakan dengan berita yang goib jawabannya bukan karena tidak ada yang goib kecuali Allah tapi ini adalah ilham ilham dari Allah kepada bapaknya jabir bahwa dia orang yang awal-awal terbunuh dalam rauhud tidak bedanya dengan wahyu kalau ilham bisa jadi terjadi bisa jadi tidak kalau wahyu mesti turun itu bedanya masyarakat hutang ini tidak boleh kita menganggap ringan tidak boleh menganggap ringan bahkan pernah nabi hendak tidak menyolati seorang sahabat karena dia punya hutang namun ketika ada sahabat lain yang siap membeliarkannya kemudian nabi menyolatinya bukan karena hutang itu dosa tapi karena memang ini kaitannya dengan makhluk kaitannya dengan makhluk maka perhatikan kalau orang yang terbunuh di jalan Allah sebuah kematian yang sahabat itu saja belum bisa menyampaikan dia ke dalam sorga karena masih punya hutang lalu bagaimana yang lainnya ini jadi pelajaran di kita kalau kita punya hutang kita catat kemudian kita kasih tahu keluarganya saya punya hutang ini dan itu sehingga nanti kalau dia bisa meninggalkan keluarganya bisa mengetahui jumlah hutangnya kemudian bagaimana berusaha untuk membayarkan dan orang yang dililit oleh hutang dahulu dikatakan kalau malam hari tiba itu gerisah kalau siang hari tiba itu isin dengan orang malu maksudnya orang yang terutama orang yang mengutangkan di malam hari isinya apa bunda di siang hari malu ini bagi orang yang masih punya perasaannya tidak punya perasaan tebal namanya mukanya saya tidak peduli para seperti ini orang yang mengambil harta manusia dengan niatan tidak akan mengembalikannya maka akan dilenyapkan oleh Allah SWT tapi orang yang berhasil berhasil mengembalikannya maka akan dilenyapkan oleh Allah anda berhasil melarikan harta orang kemudian jadi kaya satu saat akan dilenyapkan oleh Allah SWT tinggal tunggu saatnya ada pun orang yang mengambil harta manusia dengan niatan nanti mengembalikannya maka Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mengembalikannya jadi hati-hati tentang perkara hutang ini karena saking besarnya perkara hutang ini ketika datang seorang pada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ya Rasulullah apa pendapat anda jika saya terbunuh dalam perang ini saya menghadap dan saya tidak lari dari musuh apakah saya akan dapat surga apakah aku akan diabunnya oleh Allah kata Nabi iya kecuali hutang Saroni Bidari ke Jibril tadi Jibril membisikkan berasaya kecuali hutang menunjukkan bahwa hutang ini perkara yang berat kaitannya dengan makhluk kalau kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang bertobat kalau dengan makhluk meminta kehalalan atau bagaimana caranya supaya hak makhluk ini tersampaikan dan sahabat jabir melaksanakan wasiat orang tuanya melaksanakan wasiat orang tuanya dengan membayarkan hutang-hutangnya seperti itu pula sahabat Abdullah Ibn Zubair dia mendapat wasiat dari bapaknya untuk membayarkan hutang-hutangnya setelah dikumpulkan hutang itu banyak sekali hutangnya banyak sekali sehingga warisan itu dibagi setelah hutang-hutang ini terselesaikan kemudian setelah sekian tahun baru hutangnya terbayar kemudian setelah itu warisannya dibagi sebenarnya sahabat Zubair Ibn Awam ini kalau dihitung orang paling makmurnya orang lah di zaman sahabat orang paling makmurnya sahabat kok bisa punya hutang seperti ini kisahnya Zubair Ibn Awam ini orang yang dipercaya oleh manusia kadang dititipi oleh orang kata Zubair ada di paris tidak ditipi tak hutang saja lebih abat enak ya kan daripada saya dititipi lebih baik tak hutang saja kemudian direlakan di hutang dan memang di orang yang amanah hartanya juga banyak aslinya namun ketika sudah meninggal kan hutang-hutangnya banyak belum terbayar maka anaknya ya diwasiati nanti kalau saya meninggal ya hutang saya ini dibayarkan karena hutangnya banyak dan khawatir anaknya ini nanti tidak bisa bayar maka diajari doa baik anakku nanti kalau kamu kesulitan membayar hutang babakmu kamu doa seperti ini wahai penolong azzubair bayarkanlah hutang-hutangnya penolong azzubair siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kata azzubair setiap kali saya kesulitan bayar hutang setiap kali saya kesulitan bayar hutang kemudian saya mengikuti saran bapak saya membaca udara itu kemudian Allah mudahkan saya kemudian terbayar semua hutangnya kemudian setelah itu harta yang sisa dibagi waris jadi ingat ya orang kalau meninggal meninggalkan harta itu bukan langsung hartanya untuk rayaan bukan untuk warisan enggak pertama kalau seorang meninggal meninggalkan harta harta itu untuk biaya ya proses penguburan mungkin butuh biaya untuk berikafan butuh biaya untuk memandikan pengangkutan penguburan ini yang pertama kemudian yang kedua yang pertama ya poinnya yang kaitannya dengan proses penguburan yang butuh biaya tapi biaya yang syari nanti kalau ada acara-acara tertentu yang ini harus ini sesuatu yang diluar dari apa biaya ini sebenarnya jadi yang dimaksud dengan biaya penguburan ya sesuatu yang memang secara syariat dibelikan kafan dimandikan mungkin beli air beli niak wangi kebur barus beli apa misalnya ongkos penggalian ya dan semisalnya kemudian yang kedua ini sebelum maris untuk membayar utang-utang kepada Allah bisa jadi si mayat tadi punya utang misalnya dia ngelanggar sumpah ngelanggar sumpah belum bayar kafarot sudah meninggal nah bayar sumpah itu diantara kafarotnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memberikan budak ini kan butuh duit ya kan belum membayar ternyata sudah mati ya untuk memberi makan 10 orang miskin itu diambilkan dari warisannya ini jadi utangnya mayat kepada Allah itu yang dibayar dulu ketiga utang-utang kepada makhluk utang-utang kepada sesama dibayarkan kemudian yang keempat pelaksanaan wasiat misalnya seorang meninggal meninggalkan harta 10 juta biaya penguburan 1 juta kan kemudian untuk mereka 1 juta misalnya kemudian utang pada orang 1 juta berarti sudah berapa 3 juta 37 juta 37 juta kemudian bapaknya baru siap nanti kalau saya mati ya seprapat dari harta bapak itu diwakafkan ke mesin jadi 10 juta seprapatnya berapa 2 juta setengah berarti tadi 3 juta ditambah berapa 7 juta setengah berarti berapa 5 juta setengah selesai sudah sisanya berapa 4 juta setengah ini yang dibagi waris jadi pembagian waris itu nanti setelah apa utang-utang majid itu terbayar jadi urutannya kayak tadi pertama biaya kalau misalnya untuk proses penguburan saja kurang dari warisannya ya sudah kayak pembayaran utang kemudian wasiat tidak terlaksana misalnya gini bapaknya berwasiat nanti kalau saya mati seprapat harta saya wakafkan ke mesin ya sudah ternyata cuma meninggalkan uang 1 juta rupiah sementara biaya untuk penguburan saja 1 juta kan habis maka wasiat itu tidak bisa ter terlaksana karena apa harinya habis jadi urutannya pertama harta warisan itu untuk pembayaran proses penguburan yang kedua urutannya untuk membayar hutang-hutang mayid terhadap Allah yang ketiga untuk membayar hutang-hutang mayid dengan makhluk ya dengan manusia yang keempat untuk melaksanakan wasiat pahit wasiat mayid berwasiat seberapa taritannya untuk wakaf misalnya yang kelima baru dibagi wahris ini penting sahabat jadir beliau rela menikah dengan seorang janda demi saudari-saudarinya masih kecil padahal orang tentu ingin lah ya harta yang sudah tua pun ingin dapat gadis ini seorang pemuda yang kuat keinginan dia untuk dapat gadis tentu lebih besar tapi kan dia memandang ada yang lebih utama dari itu demi adik-adiknya saudari-saudarinya yang banyak yang yatim sebagiannya maka dia rela berkorban demi saudari-saudarinya lihatlah ternyata orang yang mulia orang yang sejarahnya terus dibaca dari masa ke masa adalah orang-orang yang memang mereka rela berkorban rela berkorban ada pun orang yang tidak mau mengorbankan waktunya tidak mau mengorbankan hartanya tidak mengorbankan apa yang dimilikinya dia tidak akan terukir dalam sejarah bahkan ketika hidup pun orang menganggap badang murid artinya apa hidup tapi dikatakan apa bangke tidak ada apa nilainya hidup pun orang menganggap bangke jangan sampai seperti itu kisahnya seperti ini dan ini mungkin nanti akan makan waktu yang panjang karena padanya ada faedah yang banyak jadi dia mengatakan saya tergesa-gesa artinya dia ingin cepat sampai rumah ketika saya mengandari onta yang memang sudah letih dan ontanya itu tidak jalan cepat jadi Jabir waktu itu punya onta yang lamban jalannya ketika Jabir dengan Nabi dalam perjalanan Jabir ingin cepat-cepat pulang karena apa Jabir ini pengantin baru tentu ya pengantin baru ya kan ingin segera bertemu dengan keluarganya tapi di sisi lain meskipun dia pengantin baru tetap diikut keluar perang bersama Nabi alaihi sallallahu meninggalkan keleksian hidup untuk meraih rida Allah seperti itu untuk mendapatkan surga itu orang harus berjuang berkorban ya kan kalau orang ingin mengikuti hal nafsu inginnya tenang di rumah enak-enakan bermaras-malasan tapi gak seperti itu orang-orang mulia sebelum kita itu mereka meninggalkan keleksian hidup ya sesaat untuk meraih rida Allah orang haji misalnya kan berat meninggalkan kamu halaman meninggalkan sanak pami di pekerjaan apa namanya tinggal di negeri orang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tenaga yang banyak seperti ini tapi kalau memang jaminannya adalah surga buahnya adalah amunan dari Allah apa yang kita keluarkan dari harta biaya dan tenaga ringan apa yang kita keluarkan itu ringan sahabat jabir bin abdillah waktu itu naik ontah yang terkenal lamban sampai-sampai sahabat jabir ingin turun dari otak tinggalkan ontah ini ketika ada dalam benaknya terbetik seperti itu tiba-tiba ada orang dari belakang menonjok ontahnya dengan tongkat tiba-tiba ontahnya itu berjalan dengan cepat sampai di depan pasukan di depan rombongan ketika jahir menolai ternyata dia adalah rasulullah s.a.w ini mujizat ontah yang terkenal lambat dengan ditonjok dengan tongkatnya nabi kemudian berubah dari ontah yang apa sangat cepat bahkan di depan rombongan maka rasul tahu jabir ketika sudah ontahnya cepat-seperti itu ia ingin cepat-cepat sampai di rumah kata nabi ada apa kamu tidak gesa-gesa kata jabir ya rasulullah ini hadithu ahdin ya ursin saya baru saja menikah nabi bertanya kamu menikah dengan gadis atau dengan janda kata jabir saya menikah dengan janda kata nabi mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang kamu akan bercanda dengan dia dan dia bercanda dengan kamu anda akan disebutkan paeda disini kalau dia bertanya jabir nikah kok nabi gak ngerti kan gitu jabir kan nikah tapi kok nabi gak ngerti kan jabir dikarenkan nabi masa nabi kata-kata jawabannya bisa jadi yang dimaksud disini jabir sudah akat tapi walimahnya apa nyusul dan banyak orang Arab seperti itu modelnya jadi nikah dulu akat nanti walimahnya apa nyusul mungkin seperti ini jabir sehingga sampai nabi bertanya nah kamu nikah dengan gadis atau dengan janda ketika nabi tanya seperti itu kan nabi gak ngerti gak ngerti bukti nabi gak ngerti juga kalau jabir sudah menikah padahal jabir kan dekat dengan nabi kok nabi sampai gak ngerti kalau jabir sudah menikah mungkin yang dimaksud disini sudah melangsungkan akat tapi apa walimahnya apa menyusul sepertinya kayak gitu karena jabir ini termasuk sahabat dari nabi sallallahu alaihi wassalam kata nabi mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang dia akan bercanda denganmu dan kamu akan bercanda dengannya apa dimaksud apakah kalau itu gak gadis gak bisa bercanda iya bercanda cuma kan beda seorang wanita yang dia itu janda itu kan dia pernah dengan laki-laki lain yang itu nanti kalau suami yang kedua ini gak seperti yang pertama akan bisa lah ungkit-ungkit dulu bekas suami saya itu lebih tampan dari kamu lebih gagah dari kamu lebih ini dan itu beda dia seorang gadis yang belum pernah ya dengan laki-laki lain maka hatinya hanya tertambat kepada ya suaminya saja ya hatinya hanya tertambat kepada suaminya kemudian diantara faedahnya menikahi apa namanya gadis disebut dalam hadis lebih manis mulutnya dan lebih bergerak rahimnya lebih manis mulutnya dan lebih bergerak rahimnya artinya biasanya lebih banyak anaknya beda dengan jandinya sudah tua yang mungkin tidaklah sudah tidak subur lagi ya kan karena umumnya gadis itu lebih subur sehingga diharapkan akan banyak anak tapi Jabir mengatakan Rasulullah bapak saya meninggalkan saudari-saudari yang banyak saya tidak ingin menikah dengan seorang wanita yang sebahaya dengan mereka yang tidak akan bisa merawat mereka saya menikah dengan seorang wanita yang nanti bisa ngisir di mereka ikut merawat mereka maka Nabi mengatakan Barakallahu Fika atau Barakallahu Laka semoga Allah memberi berkah kepadamu semoga Allah memberi berkah kepadamu lihat sahabat Jabir dia rela demi saudari-saudarinya menikah dengan seorang janda agar janda itu ikut membantu Jabir merawat saudari-saudarinya disini ada faedah bahwa seorang istri ikut membantu keluarga suami disaat memang sangat butuhkan bantuan walaupun ini sifatnya tidak wajib ini penting terkadang seorang ya ketika saudara-saudaranya suaminya atau keluarga suaminya dalam kondisi membutuhkan bantuan pas sifuk kemudian dipiarkan bukan tugas saya kan saya dengan dia cuma ipar saja atau saya dengan dia cuma menantu dan mertua jangan seperti itu disini Jabir menikah dengan seorang janda yang nanti kira-kira ikut bisa merawat niatannya seperti ini boleh karena kalau tidak boleh nabi akan negur Jabir namun ketika nabi tidak menegur boleh orang nikah dengan seorang wanita punya niatan agar nanti istrinya ikut membantu merawatkan saudari-saudarinya mungkin kesulitan ya kan seperti ini dan memang dahulu wanita-wanita sahabat wanita-wanita salaf itu bukan wanita cengen wanita yang mereka itu membantu suaminya apa yang menjadi kepulauan suaminya dibantu ini lihat asma binti abibakrin putranya-putranya siapa bakar istrinya Zubi bin awa dia mengambilkan air untuk suaminya sejauh satu mil satu mil itu kurang lebih satu kilo tujuh ratus lima puluh meter berapa ada wanita sekarang mengambilkan air sejauh itu seratus meter aja sudah teriak lima puluh meter sudah teriak ini asma binti abibakrin membantu suaminya dengan mengambilkan air sejauh satu mil seorang perempuan hayangkan seperti itu membantu suaminya demikian mulai Fatimah putrinya nabi menumbuk biji korna ya kalau yang ditumbuk itu misalnya gedok ya kan singkongnya sudah direbus biji korna kayak apa kerasnya itu dilakon oleh Fatimah sampai tangannya lecet seorang sayida seorang pimpinan wanita di surga tangannya sampai lecet begitu ya dengan tulusnya dia tumbuk biji korna itu untuk memberi makan kuda suaminya seperti ini seperti ini memang seorang istri berkhidmat kepada suaminya ikut memberikan pelayanan dan membantu apa yang menjadi keperluan dari suaminya pernah pada suatu hari Fatimah binti ar-rasul alaihissalat wassalam meminta pembantu kepada nabi dan nabi bukan tidak sayang kepada putrinya sayang tapi nabi ingin mengajarkan putrinya yang lebih baik dari pembantu yaitu nabi mengajarkan Fatimah dan Ali untuk membaca wirid sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali dan Allah Akbar 34 kali berarti berapa? 100 itu seperti kamu punya pembantu dibekali oleh nabi wirid ini saja tidak dicadikan membantuan nabi bukan nabi tidak kasihan dan ternyata betul yang namanya wirid yang namanya zikir itu punya manfaat yang besar bagi tubuh seorang dimana diantara kegunaannya seperti seorang dia tadi punya pembantu jadi kebutuhan kebutuhan rumahnya itu yang secara kasar itu tidak sampai tapi karena dia orang yang ketika tidur membaca dimudahkan oleh Allah dimudahkan oleh Allah sehingga disini hiburan juga bagi mereka-mereka yang mungkin secara ya taraf ekonominya masih ya Pak rendah kemudian banyak pekerjaan di rumah lihat wasiat yang mulia dari nabi ini kalau mau tidur kalau mau tidur membaca tasbih 33 kali tahmid 33 dan takdir 34 wasiat ini dijalankan oleh Ali sampai pun ketika perang si fin pun tidak dirupakan oleh Ali terus dijalankan dan memang dikir akan munculkan kekuatan tersendiri dan anda tahu bagaimana para nabi dan para rusul itu makannya itu sederhana tetapi mereka punya kekuatan luar biasa nabi mahafadud diberi kekuatan sekian puluh orang padahal makannya sederhana jadi kekuatan itu tidak hanya semata-mata karena apa seorang itu gisinya banyak malah di zaman sekarang orang yang gisinya banyak malah kadang apa kebanyakan gisi kebanyakan lemah misalnya malah lemah kadang seperti itu jadi nabi alaihissal memberikan bimbingan kepada Fatimah untuk membaca wirid ini ketika akan tidur membaca tasbih kebetiga tahmid 33 dan takbir 34 itu seperti punya membantu untuk poin ini insyaallah kita lanjutkan faedah yang bisa keduanya yang intinya bahwa sahabat jabi ibn adillah beliau menikah dengan seorang janda agar istrinya nanti ikut membantu dia dalam merawat saudari-saudarinya jadi rela menikah dengan seorang janda untuk membahagiakan saudari-saudarinya ini akan menunjukkan bahwa sahabat jabi orang yang mendahulukan maslahat ada dua maslahat didahulukan yang terbesarnya maslahat menikah dengan gadis dan maslahat menikah dengan janda maslahat yang besar disini untuk adik-adiknya saudari-saudarinya itu dia menikah dengan janda yang bisa merawat saudari-saudarinya demikian Wallahu ta'ala alam biswa subhanakallah minhamdika syaitu Allah ilaha ila anta astahfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah